Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah singa laut. Singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya. Hewan ini juga memiliki sirip depan yang lebih panjang, sedangkan sirip belakangnya bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran memiliki ciri ujung moncongnya yang bentuknya seperti tombak panjang. Selain itu, bentuk tubuhnya juga ramping dengan memiliki sirip perut yang panjang serta adanya sirip punggung yang panjang dan besar seperti layar. Ini adalah Great White Shark atau hiu putih besar memiliki reputasi sebagai predator laut paling berbahaya. Hiu putih ditemukan di perairan dingin di seluruh dunia, termasuk di samudera pasifik, samudera atlantik, dan samudera india. Ini adalah Paus Orca. Orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga Lumba-Lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok Lumba-Lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih. Ini adalah koran angelfish, yaitu spesies ikan bersirip pari, sering ditemukan di samudera pasifik Indo-Barat. Kadang-kadang masuk ke perdagangan akwarium. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah hiu martil. Hiu martil ini memiliki ukuran hingga 6 meter lebih. Terdapat di perairan yang hangat, badannya memanjang dan agak lembek. Kepala bagian depannya sangat rata dan melebar hingga berbentuk seperti martil. Ini adalah penyu. Penyu memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelam. Cangkangnya bulat telur bila dilihat dari atas dan kepalanya relatif kecil dan tumpul. Ini adalah gurita. Gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah ikan kepe auriga, bisa ditemukan pada berbagai macam habitat, dari terumbu pesisiran, terumbu luar, daerah berbatu, berumput, atau terumbu murni dari kedalaman 1 hingga 40 meter. Ini adalah paus beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih, sementara kepalanya berbentuk melon, sehingga paus ini disebut juga melon head well.